Intro Ada tujuh nubuat yang akan digenapi sebelum Yesus kembali, sejak hari ketika Kristus berkata dia akan kembali, orang-orang Kristen dengan penuh semangat menantikan kedatangannya yang kedua, diantaranya berdebat satu sama lain tentang kapan hal tersebut akan berlangsung. Telah ada khotbah yang tak terhitung banyaknya dengan topik akhir zaman, dan mungkin ada banyak blog yang didedikasikan untuk memperdebatkan tentang pengangkatan. Berikut tujuh nubuatan yang akan tergenapi sebelum Yesus kembali, Pertama, sebuah tanah air Yahudi akan didirikan di Israel. Sebelum Kristus kembali, orang-orang Yahudi akan benar-benar menetap di tanah leluhur mereka. Yerusalem sekali lagi akan berada di tangan orang Yahudi. Banyak yang percaya bahwa tanda ini akan segera terjadi karena Israel saat ini adalah negara Yahudi. Yerusalem, bagaimanapun tetap terpecah antara berbagai kelompok. Konon, dengan Amerika Serikat akhirnya memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, agar sejalan dengan lebih dari satu dekade pendirian resmi Amerika bahwa Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yerusalem lebih dekat dari sebelumnya untuk kembali ke tangan Yahudi. Kedua, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Kristus tidak akan kembali sampai setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia. Banyak orang melihat nubuatan ini hampir tergenapi, tetapi ada potensi bahwa ini sudah terjadi. Ketika Alkitab ditulis, frasa, dunia, memiliki arti yang berbeda dari yang ada saat ini. Ketika orang berbicara tentang seluruh dunia hari ini, mereka mengacu pada dunia secara keseluruhan dan menafsirkan nubuatan ini, sebagai makna bahwa Injil harus diberitakan di setiap negara di bumi. Namun, selama nubuatan itu pertama kali ditulis, dunia tidak digunakan untuk merujuk pada setiap inci tanah di bumi, tetapi sejauh ke Kaisaran Romawi. Ketiga, komunikasi di seluruh dunia akan ada, sebelum dua saksi terakhir. Salah satu kisah akhir zaman yang lebih dikenal adalah bahwa Tuhan akan mengirimkan dua saksi terakhir untuk memberitakan Injil. Wahyu 11 ayat 3 sampai 10. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghamuskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Agar ini menjadi kenyataan, seluruh dunia harus saling berhubungan dan dapat berkomunikasi satu sama lain dalam mode yang sangat cepat. Sekali lagi, syarat-syarat yang diperlukan agar nubuat ini tergenapi hampir selesai. Dengan munculnya internet, media sosial, dan smartphone, semakin mudah bagi orang-orang untuk menyampaikan informasi satu sama lain. Peristiwa yang terjadi di satu sisi dunia dapat disiarkan ke sisi lain dalam mili detik. Dunia juga menjadi semakin memusuhi kekristenan. Keempat, bencana-bencana alam akan meluas. Akhir zaman akan menjadi bencana. Ada alasan mengapa kata kiamat dan kehancuran dikaitkan dengan kehancuran besar. Selama akhir zaman, Tuhan akan mengubah alam melawan manusia. Akan ada pandemi, banjir, kebakaran, gempa bumi, kelaparan, dan apa yang oleh banyak pakar identifikasi sebagai, serangan meteorit atau bahkan komet yang bertabrakan dengan bumi. Banyak bencana ini akan terjadi di seluruh dunia dan membunuh miliaran orang. Kelima, perang dan kekerasan akan meraja lela. Tidak semua bencana yang datang pada akhir zaman akan disebabkan oleh alam. Banyak dari mereka akan menjadi hal yang umat manusia bawa pada diri mereka sendiri. Perang dan segala macam kekerasan akan meraja lela, sebelum Kristus kembali ke bumi. Pria dan wanita akan menyerang dan membunuh musuh mereka, teman-teman mereka dan bahkan keluarga mereka sendiri. Bahkan ketika, bencana-bencana alam mencapai kota, orang-orang masih akan terus melakukan kekerasan satu sama lain. Keenam, seorang nabi palsu yang karismatik dan meyakinkan akan muncul. Tidak ada tanda-tanda akhir zaman, yang telah memukau imajinasi dunia sebanyak anti-Kristus. Sosok ini akan sama karismatiknya dengan mereka yang jahat dan akan menyesatkan jutaan orang. Mereka akan menyebabkan kematian ratusan ribu orang, dan membuat banyak orang melawan Tuhan sebelum Kristus kembali ke bumi. Ketujuh, umat Tuhan akan diburu dan dibunuh. Sebelum Kristus kembali, umat Tuhan akan diburu dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Mereka yang berani berpegang teguh pada iman mereka, akan mendapati diri mereka tidak dapat berdagang atau berbisnis dengan orang lain. Mereka akan diusir, dilihat sebagai orang buangan dan akhirnya, mereka akan diburu dan dibunuh. Mengingat meningkatnya tingkat penganiayaan Kristen yang mematikan di Timur Tengah, Afrika dan Asia, serta semakin meningkatnya pengucilan dan kebencian yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Barat, saat iman akan sekali lagi menjadi masalah hidup dan mati bagi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen selalu memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa Kristus akan segera datang kembali. Pada abad pertama, Paulus mendesak orang-orang Kristen harus waspada dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali. Di abad ke-21 ini, blog dan situs web yang tak ada habisnya didedikasikan untuk memprediksi peristiwa luar biasa itu. Terlepas dari abad mana orang-orang Kristen mengawasi, faktanya tetap bahwa setiap orang menunggu untuk melihat kapan tanda-tanda terakhir akan digenapi, dan Kristus akan kembali sekali lagi kepada umatnya. Terima kasih telah menonton!